Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali Bagaimana kabar anda semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan apapun Baiklah guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Kakut Kaca Channel seputar tutorial digital Baik, kali ini masih seputar RTP Ini adalah cara saya mempraktekkan kejar jam tayang menggunakan RTP Saya ini menggunakan trik yang kedua yang sudah saya update Sebelum kita kerjakan, kita lihat dulu kondisi jam tayang Channel yang akan saya kejar jam tayangnya Baik, disitu ada terlihat 2700 sekian jam Kondisi terkini, tanggal 8 saat pengambilan video ini Kemudian sebelum dikejar, sebelum dikerjakan Ini sebelumnya saya sudah mengerjakannya Dan sebelumnya sekitar 190 jam Baik, langsung saja masuk ke RTP-nya Masukkan ke IP address, username Ini kondisi RTP-nya setelah timer Setelah timer dalam waktu tertentu Pilgrim bekerja Nah, dan kondisi saat ini adalah Automatic Motion Record masih bekerja Kita hantikan dulu, kemudian kita plus timer-nya Baik, kali ini saya akan mempraktekkan sedikit berbeda dari trik yang kemarin Sebenarnya kalau triknya sama saja Hanya saja dalam prakteknya Saya menggunakan aplikasi Automatic Motion Record Segala sesuatunya saya rekam Jadi begitu langkah selanjutnya saya tinggal menjalankan saja Saya bagi menjadi tiga kategori Yang pertama adalah membuka dan mengaktifkan VPN-nya Itu saya buat rekaman sendiri ya Tahap awal, tahap pertama Nah, seperti ini ya Kita buka mouse, Automatic Motion Record Kita kemudian buka file tersimpannya Nah, sebelumnya saya sudah merekod, meretam, aktivitas membuka Kita suka cloning-an Google Chrome dan men-setting VPN-nya Langsung saja kita apply Nah, ini bekerja sendiri, ini bergerak sendiri Ini saya, begitu saya buka file awal, file tahap awal Kemudian dia membuka sendiri Kita bisa tinggal ngopi-ngopi dulu Eh, puasa ya Kita bisa tinggal ngapa-ngapain gitu Seperti ini ya Dan ini pun untuk memindahkannya ini Rekaman ya Jadi tidak manual lagi Agar sama Nah, ini saya videokan Pergerakannya Nah, ini mouse-nya Tidak saya apa-apain Sebagai catatan Ini bisa Berjalan dengan baik Jika semua kondisi Posisi Shotcutnya Tetap Tidak ada yang berubah Tetap dari kondisi awal Ketika kita merekam Karena Mouse Automatic mouse in keyboard record ini Dia bekerja sesuai Titik-titik Titik resolusi layar Jadi ketika ini dibuka Menggunakan laptop Yang resolusinya berbeda Itu pun nanti Dia akan Banyak yang error Dan ini pun Meskipun Dengan satu Laptop yang sama Kita membukanya Terkadang pun Ada errornya Karena bisa jadi Ketika saya merekamnya Itu kondisinya sedang bagus Jadi bisa Begitu saya membukanya Saat ini Kondisi saat ini Misalkan kondisi sinyal Lagi kurang bagus Nah itu bisa Agak belai Dan Ngekliknya itu Agak 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 ngawur Jadi pada tahap Awal ini Saya membuka Semua dulu Kloning google chrome Sampai 40 Kloning Dibagi menjadi 2 Setelah selesai Terbuka semua Saya kembali ke Tab awal Saya buka VPN nya Aktifkan VPN nya kembali Kemudian Random access nya User random access Dan sekalian Spoof time zone nya Setelah Itu tersetting semua Ini terhenti Play nya terhenti Kita close dulu Ataupun di minimise Baru kita cek Satu persatu Tab nya Sekalian Kita siapkan Untuk Pemasukan Link channel target Seperti ini Kita siapkan Tab google chrome Untuk Siap Link channel target Yang ini Biasanya Sering muncul Kita pilih dulu Kemudian Biasanya Juga ada yang Gagal mengaktifkan Nah ini Seperti ini Gagal mengaktifkan VPN nya Kita aktifkan Cara manual Kemudian setelah Tahap awal Ini selesai Pembukaan Tab Google chrome Plus setting VPN Sehingga Siap untuk Link channel target Baru masuk Ke tahap Kedua Yaitu Pemasukan Link channel Target Ini kita Kategorikan Tahap kedua Saat Memasukkan Link channel Kemarin Sudah saya Merekamnya Tinggal Kita Jalankan Nah seperti ini Ini Mengetik sendiri Karena Kemarin Saya sudah Ketika saya Memasukkan Link Channel Itu saya Rekam Menggunakan Automatic Mouse And Tip Tinggal Klik Di Link Address Kemudian Setelah Terblok Saya Deser Menggunakan Tanda Panah Kanan Setelah Itu Baru Ketik Baris Miring Kemudian Handler Ini pun Tidak Selalu Mulus Terkadang Ada yang Ketika 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 mengklik Tab Tab Tidak Tidak Muncul Sehingga Link Channel Terketik Di Tab Yang Saat Sudah Terbuka Dan itu Nanti Setelah Selesai Semua Kita Kontrol Secara Manual Kembali Setelah Selesai Link Selesai Tertetik Semua Kemudian Kita Cek Manual Sekaligus Kita Apply Karena Ini kan Belum Di Apply Kita Apply Secara Manual Sekalian Setting Ke Kecepatan Putarnya Kita Setting Secara Manual Juga Ini Bisa Saja Kalau Kita Mau Diatur Secara Otomatis Seperti Yang Yang Tadi Menggunakan Mouse Hand Keyboard Tapi Kadang Banyak Error Kadang Ketika Meng Scroll Kadang Gulirannya Itu Tidak Selalu Pas Makanya Untuk Klik Pemutarannya Dan Setting Kecepatan Serta Looper Itu Saya Bepakai Manual Dan Anda Pun Bisa Berkreasi Yang Sesuai Dengan Keinginan Anda Dengan Menggunakan Mouse Hand Keyboard Record Automatic Mouse Hand Keyboard Ini Banyak Sekali Membantu Kita Karena Dia Akan Meniru Gerakan Gerakan Ataupun Klik Ataupun Ketikan Yang Sudah Kita Tekam Ketimbang Semuanya Kita Kerjakan Serba Manual 40 Cloning Bisa Satu Jam Lebih Kita Mengerjakannya Seperti Biasa Kita Cek Manual Barangkali Ada Yang Masih Belum Pas Sebelum Kita Melanjut Ke Langkah Berikutnya Oke Guys Buat Anda Yang Membutuhkan Yang Membutuhkan Saya Masih Ada Dua RDP Yang Manggur Yang Satu Yang Satu Giga Ram Yang Satu 16 Giga Ram Silahkan Kontakt Ke Wa Wa Bisa Anda Manfaatkan Mungkin Bisa Untuk Mempraktekan Ataupun Bisa Anda Gunakan Untuk Kejar Jam Tayang Yang Kurang Sedikit Misalnya Silahkan Hubungi Saya Di WA Terima Terima Kasih Sudah Support Channel Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Nantikan Video Berikutnya Dengan Subscribe Dan Aktifkan Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax